Pemirsa Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bondowoso meluncurkan pelayanan online Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan hewan ternak maupun hewan peliharaan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Puskeswan di Kabupaten Bondowoso berinovasi meluncurkan layanan baru berbasis internet, Android, dan smartphone. Masyarakat tak perlu lagi mendatangi Puskeswan, namun hanya cukup mengakses situs bernama dokternak.id. Dokternak.id juga menyediakan layanan panggil mantri hewan dan petugas inseminator. Pada aplikasi ini juga tersedia berbagai artikel tentang hewan, seperti pengobatan, perawatan, dan pengetahuan reproduksi hewan. Layanan yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan juga tersedia, seperti konsultasi dokter hewan terdekat untuk hewan ternak maupun hewan peliharaan. Inovasi layanan online ini merupakan inovasi baru di bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso. Diharapkan dengan kemudahan akses dapat mempercepat layanan kesehatan hewan di seluruh kejamatan sekabupaten Bondowoso. Dalam inovasi tersebut tersedia sebanyak 17 dokter hewan, 15 paramedis, atau mantri hewan, dan 53 petugas inseminator. Jumlah dokter hewan di Bondowoso untuk saat ini ada 17 dokter hewan, untuk paramedisnya ada 15, kemudian untuk inseminatornya ada 53. Hanya saja Alhamdulillah pemerintah Bondowoso ada rekrutmen CPNS tahun ini untuk dokter hewannya sejumlah 18 orang, dan untuk paramedis kesehatan hewannya ada 28 orang. Dan ini menjawab kebutuhan Bondowoso akan tenaga medis maupun paramedis. Dari Bondowoso, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.